Baik, kita mulai aja. Mas Angga dan rekan-rekan semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Design volume ke-13. Ini sudah lama sekali kita sudah tidak organize karena terakhir mungkin di bulan Februari saat sebelumnya kurator museum dari Galeri Nasional Mas Bayu juga memberi-share. Sekarang kita undang tamu spesial, Mas Angga Dwi Masasongko. Sebelum mulai, perkenalkan saya, Perananda El Malasan dari Design Etnography Lab di Institut Teknologi Bandung. Kami yang rutin meng-organize acara Dialog Design ini under Fakultas Rirupa dan Design. Dan sebelumnya, terima kasih Mas Angga Dwi Masasongko sudah memberikan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mohon maaf, kita mencuri waktunya sedikit untuk berbagi di sini, di depan rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Saya rasa saya lihat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, profesional, bahkan juga beberapa dosen juga sudah hadir di sini. Dan senang sekali karena tidak cuma mahasiswa di ITB, tapi juga ada yang dari Sumatera sampai ke Bali, bahkan Kalimantan dan Sulawesi itu pun juga hadir di sini. Jadi selamat datang, dan semoga nanti teman-teman juga bisa hadir terus, karena kita akan rutin melakukan kegiatan Dialog Design ini untuk mencoba membahas diskursus di bidang kehilmuan desain dari beragam perspektif. Jadi memang Dialog Design ini kita coba mengembangkan pengetahuan-pengetahuan, kehilmuan-keilmuan di bidang desain, tidak hanya dari perspektif kehilmuan desain saja, tetapi juga kita mengundang juga scholars atau peneliti dari bidang sosial, dari bidang humaniora, engineer, juga praktisi, juga entrepreneur, sehingga perlahan kita memperkaya diskursus di bidang desain di Indonesia ini. Oke, sebelumnya izinkan saya membacakan CV dulu, mengenalkan Mas Angga dulu, meskipun sebenarnya orang semua sudah tahu ya pasti tentang Mas Angga, tapi biar kenal ya teman-teman karya-karyanya seperti apa dan juga nanti diskusinya juga akan lebih enak. Baik, mungkin boleh diangkat juga Mas Angga di sini ya, Mas Radit. Ya, selamat siang Mas Angga. Mas Angga Dwi Mas Sasongko adalah sutradara dan juga produser film yang sangat terkemuka di Indonesia dan beliau juga merupakan CEO dari V-Sinema. Jadi selama 14 tahun Mas Angga telah membawa V-Sinema menjadi rumah produksi film yang banyak sekali memproduksi karya-karya yang sangat terkenal dan mewarnai perkembangan industri film di Indonesia dan juga tentunya industri kreatif di Indonesia ini. Karya-karyanya sudah banyak mendapatkan penghargaan seperti contoh Best Picture di Festival Film Indonesia, lalu juga mencetak box office record di tahun 2020 melalui film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHI dengan penjualan tiketnya itu di atas 2 juta lembar. Setelah itu juga kita banyak ketahui beberapa karya filmnya seperti Keluarga Cemara, Filosofi Kopi, dan yang terakhir juga tentang film Ben & Jodi. Saat ini V-Sinema tumbuh menjadi rumah produksi yang fokus pada produksi konten, membuat beragam platform pendistribusiannya, dan juga bagaimana strategi penjualannya hingga ke konsumen. Lalu di samping itu juga yang terpenting dari Mas Angga juga beliau sangat aktif di beragam kegiatan sosial. Jadi seperti contoh, beliau juga menghabiskan waktu selama 2 tahun menginisiasi dan melakukan pergerakan safe mentawai, di mentawai setelah peristiwa tsunami di tahun 2010. Lalu selain itu juga Mas Angga sangat konsen, sangat peduli juga terhadap isu hak asasi manusia, lalu juga isu konflik sosial dan agraria yang menjadi sebetulnya landasan pemikirannya dalam menghasilkan karya-karya filmnya. Ini penting sekali bagi kita semua, karena saya pribadi menurut saya desain itu adalah benda yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, sehingga kita kalau misalkan tidak melek isu politik, isu sosial, isu kebudayaan, tentunya produk kita atau hasil luaran, hasil desain kita ini tidak akan optimal. Ini memang salah satu concern yang kita gali juga di Laboratorium Desain Etnografi di TB. Baik, tanpa panjang lebar Mas Angga? Sudah ada di sini ya. Oke, itu sambil anaknya boleh ikut di belakang juga ya, Mas. Terima kasih, Mas Radit. Teman-teman dari Desain Etnografi Laki TB sudah mengundang saya sebuah kehormatan buat saya. ada di forum ini gitu. Mohon maaf karena ini weekend, jadi bos saya kalau weekend dia. Kalau weekday saya bosnya, tapi kalau weekend bosnya... Say hi, Gil. Hai. Halo. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau hadir menyempatkan weekend-nya untuk mendengarkan saya sharing hari ini. Ijinkan saya buat sharing deck sedikit. Pertama-tama, saya Anggadu Yuma Sassongko. Saya founder dari V-Cinema Group dan hari ini masih menjabat sebagai CEO dari V-Cinema Group. V-Cinema sebuah perusahaan konten, entertainment, and technology di Indonesia yang bisa dibilang mungkin one of a kind dengan kapasitas end-to-end kami dari IP development sampai ke distribusi digital. Saya memulai perusahaan ini sejak 2008, sejak umur saya masih 23 tahun, berangkat dari sebuah garasi di Jati Padang hanya dengan modal dua kursi, dua meja jati dan tanpa komputer sama sekali saat itu. dan mungkin banyak dari teman-teman yang lebih mengenal tentang apa yang kami kerjakan dan hari ini saya akan membicarakan tentang bagaimana sih proses panjang kami di V-Cinema dalam hal, tidak hanya dalam hal kreatif, tapi juga bagaimana kami membangun sebuah organisasi kreatif dari organisasi yang sangat kecil dengan modal yang nyaris tidak ada hingga hari ini bisa punya posisi yang buat kami cukup signifikan di industri konten dan hiburan di Indonesia. saya berangkat dari seorang pencipta film, lalu kemudian sekolah di vokasi jurusan jurnalistik dan broadcast, lalu kemudian melanjutkan studi S1 di politik, tapi kemudian memutuskan untuk mundur saat sebelum skripsi. Jadi mohon maaf kalau misalnya cara saya menyampaikan presentasi ini agak kurang akademis gitu ya, karena saya bisa dibilang besar dan belajar di jalanan. Karena saya besar dan belajar di jalanan, sehingga suatu hari saya menemukan sebuah konsep gitu ya, dari, mungkin kata menemukan tidak tepat gitu, tapi saya belajar sebuah konsep, terutama dalam dunia seni rupa, yang kemudian ini menjadi mantra saya, nggak hanya dalam berkarya, tapi juga dalam soal kepemimpinan, dan juga sebagai seorang entrepreneur membangun sebuah perusahaan seperti V-cinema. Kalau teman-teman lihat, yang ada di gambar, ini adalah lukisan dari Jackson Pollock, seorang pelukis yang luar biasa. Sebagai art collector juga, saya sangat menyukai Jackson Pollock, tapi sampai kapanpun tampaknya kayaknya nggak akan mampu membeli karyanya Jackson Pollock, yang kelihatannya cuma tumpahan-tumpahan atau dripping-dripping cat seperti ini. Tapi ini bukan sekedar dripping-dripping atau sesuatu yang dibuat secara asal. Dalam konteks automatic art, ada satu mantra, yang kemudian mantra ini saya gunakan, seperti yang saya tadi bilang, dalam saya mengembangkan dan membangun karir, tapi juga mengembangkan dan membangun perusahaan V-cinema. not deliberate, not random, but somewhere in between. Bagaimana sebenarnya mantra ini menerangkan tentang kita sebagai seorang manusia itu atau dalam konteks misalnya sebagai seorang seniman atau dalam konteks sebagai seorang pemimpin atau pengusaha itu tidak terkungkung sama sebuah atau sesuatu pakem yang rigid. Tapi juga tidak menelaksanakan segala sesuatunya secara random. Not random ini konteksnya menarik banget. Not random ini konteksnya adalah kita perlu master everything yang kita kerjain. Misalnya, kalau saya sebagai pengusaha, ya saya mesti paham tentang dunia bisnis, saya mesti paham tentang finance, saya mesti paham tentang investment, saya mesti paham tentang struktur organisasi, saya mesti paham tentang struktur dealing, negosiasi, dan segala macam. Sebagai seorang sutradara, saya mesti paham tentang semua aspek pembuatan film. Sebagai seorang penulis, saya mesti paham semua aspek tentang penulisan skenario, mulai dari mulai dari macam-macam bentuk struktur, mulai dari teknik penulisan, atau sebagai seorang CEO, saya mesti paham segala sesuatu tentang company management dan organization management. Tapi juga ketika saya paham, bukan berarti saya harus rigid mengikuti segala sesuatu yang sifatnya textbooks tersebut. ada kata-kata not deliberate. Jadi, bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidupnya Angga, challenge yang saya hadapin sebagai seorang Angga yang merupakan CEO dari V-Sinema atau seorang sutradara film, itu tentu berbeda dengan pakem-pakem yang saat itu juga dibuat oleh manusia, oleh manusia-manusia tersebut. Sehingga bagaimana saya merespon, bagaimana saya berimprovisasi terhadap hal-hal yang menjadi challenge saya ini, kemudian menjadikan kalimat terakhir jadi menarik, somewhere in between. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai orang yang tumbuh dengan path masing-masing, dengan nasibnya masing-masing, ditemukan dengan pakem atau dengan teori atau dengan studi yang kemudian menjadikan referensi bagi pekerjaan kita, tapi dihadapkan pada challenge yang berbeda-beda dan kemudian menyatukan dua hal tadi tersebut ada di tengah-tengah adalah sebuah cara yang saya yakini adalah cara terbaik untuk paling tidak untuk saya untuk bekerja, berkarya, dan menghadapi challenge dari zaman yang terus berubah. Dan hal ini yang akan kita bicarakan hari ini, bagaimana mantra ini not deliberate, not random, but somewhere in between jadi sebuah apa namanya, jadi sebuah energi yang saya pakai sampai hari ini. Mungkin kita akan mulai dengan sesuatu yang saya lihat dalam konteks yang lebih makro, challenge-nya, terutama dalam industri atau pekerjaan yang saya hadapi. Tentunya dalam setiap space atau dunia masing-masing di antara kita pasti akan punya challenge masing-masing, tapi ada hal yang menurut saya mungkin ini bisa jadi sebuah sudut pandang atau optik yang makro karena ini terjadi secara faktual gitu ya, cultural tension, AI versus human yang hari ini mungkin kita banyak bicara tentang metaverse, tentang perpindahan workforce dari manusia ke robot, ini sudah banyak terjadi di dunia logistik misalnya, atau misalnya bahkan apa namanya dunia aviasi, bagaimana hari ini pilot bisa fly by wire, bahkan pada hal yang paling krusial seperti perang, pilot hari ini berhadapan dengan AI versus human ini gitu lalu kemudian ada East versus West tentunya ini hal yang secara langsung mungkin hari ini kita alamin gitu ya bagaimana perang dagang antara Amerika dan China terus kemudian NATO dan Rusia gitu kemudian hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam konteks supply chain dalam konteks apa namanya makroekonomi lalu kemudian ada juga sebuah apa ya bisa dibilang sebuah pertikaian gitu mungkin ini terjadi banyak di dalam diri kita sendiri sebagai seorang kreator gitu kan tentang industrialism versus kolektivism gitu bagaimana kita mau melihat sebuah sebuah industri ini dibentuk pakai gagasan industrialisasi atau pakai pendekatan kolektivitas gitu karena perdebatan tentang industrialisasi dan kolektivitas ini sangat mempengaruhi tentang apa yang kita hadapin hari ini dengan poin nomor empat yang saya coba tulis disini tentang emerging new gen versus widening inequalities maksudnya apa kalau kita lihat hari ini dibanding dengan generasi orang tua kita anak-anak muda hari ini jauh lebih punya wealth dibanding 2-3 dekad sebelumnya siapapun yang sekarang pegang sosial media atau bahkan gamer yang usianya belasan tahun udah bisa menghasilkan dan bahkan penghasilannya jauh lebih tinggi dibanding manager bank yang kalau salah tanda tangan dia bisa masuk penjara yang gajinya mungkin cuma 25 juta setengahnya dan itu harus dilakukan dia untuk mendapatkan itu dia harus bekerja selama satu-satu bulan emerging new talent ini luar biasa hari ini maksudnya new gen ini luar biasa tapi di satu sisi hal tersebut malah membuat inequality jadi lebih lebar dan ini juga terlihat dari bagaimana apa namanya teknologi hari ini untuk mereka yang hidup di kota atau daerah dengan kualitas internet yang lebih baik berbeda sekali dengan mereka yang hidup di daerah yang kualitas internetnya masih buruk bukan cuman sekedar bagaimana mereka masing-masing ini hidup dengan keterbukaan informasi yang punya level yang berbeda tapi juga akses bukan cuman akses terhadap informasi tapi juga akses terhadap pendapatan akses finansial sehingga teknologi hari ini menghasilkan hal yang nomor empat dan bagaimana kita cope up dengan hal ini empat hal tadi itu sudah ada dalam benak saya kira-kira sejak tahun 2016 dan 2017 saat saya membuat V-cinema di tahun 2008 saya itu berpikir bahwa V-cinema adalah sebuah rumah kecil yang saya dirikan for the sake of my work yaudah saya kerja untuk diri saya sendiri mengerjakan karya-karya yang kira-kira bisa saya kerjakan sendiri dengan prinsip stay small stay happy salah gak? enggak enggak salah tapi kemudian ketika saya berusaha merunut lagi sebenarnya challenge challenge-nya apa ya ke depannya enggak cuman sebagai saya sebagai manusia tapi juga saya sebagai sebagai kreator yang memiliki medium yang dikasih privilege untuk bisa berkarya di sebuah medium yang bisa diakses oleh orang banyak dalam konteks ini ya film gitu ya apa yang sebenarnya bisa saya kerjakan gitu lalu kemudian empat hal tadi itu menarik karena empat hal itu yang akhirnya mendorong saya untuk membuka new path gitu ya untuk visinema lebih berkembang dan keluar dari self-centric entrepreneurship gitu dimana dimana sebuah perusahaan yang cuman yang cuman untuk memonetize atau untuk generate revenue dari karya seorang anggar di masa Songko tapi bagaimana ini bisa menjadi platform yang lebih besar untuk orang lebih banyak bisa berkarya untuk orang lebih banyak bisa apa namanya membangun karir membangun membangun masa depan untuk kita bisa mulai melihat bahwa IP itu bisa lebih punya value dan juga mengatasi apa yang tadi disebut dengan inequality gitu karena yang saya rasakan sejak umur 19 tahun saya masuk dunia film dunia film itu dulu sangat-sangat eksklusif hanya bisa dimasukin oleh orang-orang yang memang belajar film atau hanya bisa dimasukin oleh orang-orang yang punya orang dalam kasarnya lalu kemudian kalau gak punya dua hal itu sulit sekali dan apa namanya saya beruntung saya pernah punya momen dimana saya terlibat dalam sebuah komunitas dan komunitas itu mengenalkan saya sama banyak orang dalam sehingga saya bisa masuk ke dalam ke dalam industri nya tapi kemudian saya sadarin bahwa ya dengan memahami challenge-challenge yang ada tadi bahwa gak bisa nih begini terus harus ada disrupsi bagaimana industri ini berkembang dan bagaimana industri ini dijalani 2008 sorry 2008 saya membangun Visinema butuh 10 tahun untuk Visinema akhirnya bersama-sama sepakat untuk membuka diri kepada investasi baru sehingga tahun 2018 kita mendapat satu putaran investasi yang kita bilang namanya seat round itu kita mendapat investor baru yang datang yang masuk adalah GDP venture salah satu GDP venture adalah investment arm nya dari Jarum Group waktu saya waktu saya pitch tentang Visinema GDP venture yang saya pitch selain gagasan yang tadi saya kemulakan kepada teman-teman tapi juga gagasan tentang apa yang tiga kata yang ada di layar kita sekarang bagaimana kita menginstitusionalisasi proses kreatif mungkin ini jadi sesuatu yang gak terlalu asing untuk teman-teman yang bekerja arsitektur atau bekerja di desain interior ada proses atau ada apa ya ada proses kreatif yang bisa ditunjukkan sampai akhirnya ada output atau sebuah hasil yang ingin dieksekut gitu ya tapi di dalam dunia film saat itu ini sesuatu yang sesuatu yang gak ada jadi ketika saya pertama kali mendapatkan funding yang saya lakukan bukan mindahin kantor visinema ke tengah Jakarta dan punya kantor yang fancy gitu ya atau beli mobil sport atau misalnya beli kamera paling mahal tapi pertama kali yang saya lakukan ketika saya mendapatkan fund pertama saya setelah 10 tahun saya mendapatkan visinema adalah membentuk sebuah unit yang hari ini bernama skriptura skriptura adalah writer's room dan IP development division yang dimiliki oleh visinema kenapa? karena saya harus berangkat dari corenya saya harus berangkat dari IP visinema memulai film pertamanya itu sebenarnya bukan dari tahun 2018 film pertama yang fully produced dan kita distribusi sendiri adalah cahaya dari timur beta maluku film tahun 2014 yang mungkin secara secara apa namanya secara komersil dia tidak luar biasa tapi 2014 itu film tersebut mendapat pemenang sebagai film terbaik di Piala Citra 2014 disitulah pertama kali akhirnya visinema dapat spotlight malamnya saya bawa Piala itu pulang ke hotel kebetulan itu terjadi di Palembang acaranya lalu saya berpikir bahwa bukan ini yang saya cari bukan Piala yang saya cari padahal cahaya dari timur itu dikerjain 4 tahun exactly 4 tahun dan kita gak ngapain-ngapain selain ngerjain cahaya dari timur doang pertanyaannya waktu itu adalah apakah saya ingin mengulang proses yang sama untuk sebuah Piala dengan jangka waktu 4 tahun tidak gitu kenapa karena Piala ini gak punya gak punya efek kebanyak orang dia cuman jadi foto dan jadi pajangan untuk diri saya sendiri lalu kemudian saya sama istri saya waktu itu Anggia berpikir bahwa bagaimana kita mencoba dengan approach approach yang berbeda akhirnya pulang dari Palembang kita ketemu Devil's Story kita license film kita license short story-nya judulnya Filosofi Copy di Filosofi Copy kita melakukan a very different approach dalam pembuatan film itu tahun 2015 teman-teman dan waktu itu kami sudah membuat sebuah aplikasi dan menjadikan Filosofi Copy sebagai apa yang disebut user-generated movie jadi bahkan sebelum filmnya diproduksi kita sudah bikin aplikasi di aplikasi tersebut kita masukin banyak hal tentang bagaimana film ini akan dunia dari Filosofi Copy ini akan terlihat idenya sederhana waktu itu kalau kita pembaca film pembaca novel atau pembaca tulisan atau pembaca buku seringkali kita nggak cocok dengan pilihan filmikernya dalam menggambarkan apa yang terjadi di tulisan menjadi apa yang terjadi di layar jadi waktu itu kita berpikir oh untuk bisa mengatasi ini yuk kita bikin gamification kita bikin aplikasi aplikasinya juga dibikin sama tim anak-anak ITIB waktu itu dimana kita bikin gamification kayak contohnya logo Filosofi Copy kita hubungin Farid Steffi kita minta Farid Steffi bikin logo Filosofi Copy tiga model lalu kita taruh di aplikasi semua orang yang daftar di aplikasi itu bisa milih voting terbanyak itu yang akan terjadi di film begitu pun dengan desain interior desain interior filmnya atau kedai kopinya kita bikin tiga model desain interior yang terbaik yang terbanyak votingnya dia akan jadi desain interior di filmnya juga dengan wardrobe-nya Ben wardrobe-nya Jody jadi the entire universe yang ada di Filosofi Copy adalah hasil dua arah yang terjadi dalam aplikasi tersebut disitulah kita belajar tentang bagaimana IP itu dibangun gitu ya kadang-kadang kita merasa bahwa IP itu sesuatu yang sifatnya cerita sesuatu yang sifatnya berbentuk lalu kemudian selesai ini IP gue padahal IP itu nggak akan pernah bisa punya value kalau dia nggak mampu men-trans men-switch audience atau konsumennya menjadi seorang atau sekelompok fans kenapa kita mau beli sesuatu yang diproduksi oleh Ghibli dengan harga yang mungkin irasional buat dompet kita karena kita fans kita bukan lagi penontonnya Ghibli kita fansnya Ghibli kenapa kita mau beli kenapa kita mau beli legonya Batman yang harganya jutaan karena kita fansnya Batman karena kita karena kita udah bukan lagi konsumennya Batman tapi kita fansnya Batman sehingga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi tentang IP development ini adalah sesuatu yang sebenarnya ada metodsnya makanya saya bilang bagaimana caranya metods ini bisa diinstitusionalisasi supaya siapapun yang terlibat dalam prosesnya itu bisa ngikutin caranya secara sistemik workflow-nya secara sistemik gitu dan ini juga terjadi dalam proses pembuatan cerita bagaimana di skriptura kita membangun sebuah konsep atau sebuah sistem dimana siapapun itu bisa ikut terlibat dalam proses development di skriptura karena kita punya banyak dokumen yang bisa dirunut untuk diikutin sehingga ketika kita duduk di skriptura semua orang jadi equal gak ada orang yang lebih pinter gak ada orang yang lebih gak pinter perbedaannya satu sama lain adalah kemampuan mereka mengartikulasikan ide yang kemudian diturunkan menjadi dokumen-dokumen yang kemudian bisa diaudit ke depan sehingga orang seperti misalnya Angga Sasongko sebagai CEO-nya V-Cinema gitu saya gak perlu ikut dari awal dalam proses IP development atau story development saya bisa lihat ketika setelah tiga bulan dan saya bisa lihat semua prosesnya dalam sebuah dalam sebuah dokumen yang bisa dibaca dan artikulatif sehingga nantinya ketika tiga bulan kemudian saya involve maka selera saya jadi gak relevan saya gak bisa bilang di tengah-tengah proses saya gak suka atau oh ini bukan sesuatu yang sesuai sama selera gue gak bisa karena selama tiga bulan prosesnya udah terjadi dan ketika diaudit proses tersebut dilakukan dengan benar maka gak ada seorang pun yang berhak membajak proses tersebut hanya karena suka atau tidak suka atau berdasarkan taste tapi karya tersebut akan terus jalan berdasarkan kesepakatan yang kita memang lakukan di awal dan berkembang sesuai sama proses tersebut nah menginstitusionalisikan krisis proses inilah yang kemudian jadi kunci growth-nya visinema sampai hari ini jadi bukan tentang bagaimana meng-hire sebanyak-banyaknya orang bukan tentang membuat sebanyak-banyaknya film atau mendistribusikan fund tersebut investasi tersebut jadi inventory atau jadi aset tapi saya selalu bilang ke teman-teman yang baru mulai berbisnis membuat sebuah organisasi usaha atau membuat sebuah atau memulai perjalanan entrepreneurship-nya adalah start with the core and master the core dalam hal ini di visinema core-nya adalah story dan IP story how we can create strong story and we can scale scale it gak cuman bisa bikin satu story bagus dalam waktu satu tahun tapi bagaimana ini bisa di scale gak sekedar banyaknya tapi orang-orang yang terlibat juga dari sisi IP bagaimana kita bisa membuat IP journey yang kemudian bisa melihat universe-nya lebih besar dan men-transfer universe tersebut sehingga nanti output-nya bisa menghasilkan fans fans yang kemudian loyal terhadap IP tersebut ini yang saya bilang institusionalisasi kreatif proses kapasitas untuk bisa melakukan institusionalisasi ini akan akhirnya berdampak pada hal yang paling penting dalam membangun sebuah organisasi bisnis kreatif yaitu scalability mampu di scale up kita bisa aja bikin film keren tapi gak jadi keren kalau misalnya itu cuman bisa dilakukan dua tahun sekali kenapa? karena dengan dua tahun sekali maka yang akan kita libatin hanya sekitar 100-200 orang tapi bagaimana kalau kita mampu scale up dan bisa bikin film keren setahun enam lalu kemudian orang yang terlibat dalam film tersebut dalam organisasi tersebut bisa 1200-1800 orang sehingga organisasi tersebut atau dalam konteks ini visnema bisa mempekerjakan lebih banyak orang bisa menjadi platform untuk memberikan kesejahteraan lebih kepada orang-orang di industri kreatif atau orang-orang di industri film nah scalability ini penting karena ini adalah tantangan ke depan teman-teman kenapa saya bilang gini karena apa yang saya baca tentang future timeline gitu ya setelah terutama setelah pandemi kita sekarang lagi menghadapi sekarang kita lagi ada dalam proses post-pandemic post-pandemic ini mungkin akan terjadi 1-2 tahun ke depan ini menarik karena setelah 2 tahun kita diem di rumah dan kita dibatasin banyak hal akan terjadi yang namanya revenge spending di mana orang akan membeli dan ini terjadi dan ini sudah kelihatan sekali dampaknya di dunia film dengan adanya satu film yang ditonton sama 9,2 juta orang ini bahkan 2 juta lebih banyak dari film sebelum pandemi kalau teman-teman tahu WarCop DKI ditonton oleh 6,8 juta orang tapi setelah pandemi ketika semua orang bilang bahwa orang gak akan balik ke film orang gak akan balik ke bioskop orang akan nonton di digital segala macam ada film kayak KKN yang bisa ditonton oleh 9,2 juta orang atau sebelumnya film hiper lokal kayak Pariban yang ngomong tentang budaya Batak ditonton oleh 200-300 ribu orang hari ini film saya yang saya investasikan film yang saya investasi di dalamnya judulnya Ngeri-Ngeri Sedap per hari ini udah ditonton oleh 1,6 juta orang Pariban filmnya sangat hiper lokal pakai bahasa lokal dimainkan oleh orang-orang yang punya orang-orang Batak dan kru-kru-nya orang-orang Batak ini nunjukin bahwa sebenarnya ada post-pandemic istilahnya apa ya post-pandemic fenomena ada revenge spending ada orang 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 apa namanya kangen sama sesuatu hal yang sifatnya komunal outing makanya kalau kita lihat sekarang tebet ekopark sampai harus ditutup karena kelebihan kapasitas ini ini bentuk-bentuk yang yang kita bisa lihat ini sebagai sebuah post-pandemic fenomena tapi kita harus hati-hati karena setelah post-pandemic fenomena ini akan terjadi recession dalam waktu yang cukup pendek dan ini sudah terjadi misalnya kita lihat di Amerika inflasinya luar biasa tinggi terus habis itu di capital market terjadi terjadi koreksi luar biasa banyak yang bilang sekarang winter time tapi saya lihat ini gak akan panjang sampai akhirnya kita masuk ke timeline berikutnya yaitu renaisang pencerahan orang mulai tercerahkan lagi oh tesla tuh gak bisa seharga 1 triliun dolar karena EV yang lain akan memproduksi juga dan merek lain akan memproduksi EV juga jadi itu salah satu bentuk bagaimana masyarakat kita akan jauh lebih rasional lagi karena kita udah ngeliat fenomena post-pandemicnya lalu kemudian dipantam sama resesi lalu kemudian rasionalisasinya mulai terlatih lagi dan kemudian akan menghasilkan apa yang saya yang saya pikirkan gitu ya timeline keempatnya adalah regeneration akan ada generasi-generasi baru penonton Indonesia akan ada generasi-generasi baru penonton akan ada generasi-generasi baru penikmat karya seni ada generasi-generasi baru pembuat film ada generasi-generasi baru seniman desainer dan segala macem nah ini yang harus diantisipasi bagaimana kalau kita bisa membuat sebuah kalau kalau dalam konteks visi cinema saya membuat sebuah sistem atau sebuah workflow yang kemudian bisa punya scalability kalau saya punya scalability saya cukup punya saya cukup punya apa namanya punya fondasi untuk menghadapi hal-hal tersebut karena saya saya mampu membangun inventory saya saya mampu dengan membangun inventory saya mampu membangun kapasitas aset di dalam struktur apa namanya buku finansial saya tapi di satu sisi saya jadi punya kesempatan untuk meng-hire lebih banyak orang best talent untuk bisa terus berkembang dan menghadapi hal-hal ini dan kemudian nantinya ke depannya visi cinema tetap relevan melewati 4 timeline-nya dan jadi sebuah perusahaan yang bisa dibilang perusahaan yang punya kapasitas regeneration gitu ini kenapa penting scalability nah mungkin ada satu ada neri Oxman dia dari design lab di MIT dia membuat sebuah konsep seperti ini yang mungkin kalau tadi saya cerita tentang scalability itu konteksnya sangat sangat narrow ke organisasi atau ke perusahaan seperti visi cinema yang saya kembangkan tapi mungkin scalability konsep ini bisa lebih generik kita lihat kalau kita lihat dari model neri Oxman bagaimana sebuah atau sesuatu bisa dimulai dari mana aja bisa dimulai dari exploration atau science yang kemudian kalau diteruskan searah jarum jam dia berproses jadi knowledge kemudian knowledge tersebut di engage dengan dengan hal baru dengan engineering dengan invention dikelola lewat engineering jadi utility dari utility dari utility kemudian dikelola lagi dengan design atau communication gitu ya terus kemudian diproduksi kemudian jadi behavior jadi expression atau jadi perception jadi art lagi kemudian muter lagi jadi science yang baru dan kemudian kalau ini terus bisa berputar dia akan terus berkembang 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 dan menjadi scalable sebenarnya ini ini sesuatu yang yang apa namanya terjadi juga di sudah sudah terjadi by default gitu di banyak tempat kayak misalnya contohnya bagaimana baterai kemudian apa namanya persoalan energi kemudian jadi knowledge maksud jadi engineering jadi engineering jadi electric vehicle jadi utilities kemudian punya nilai ekonomi di design jadi menarik jadi kayak Tesla jadi kayak jadi kayak Taycan segala macam dan kemudian semuanya di semua ekosistemnya diproduksi jadi behavior lalu kemudian jadi culture baru jadi informasi nanti kemudian kita gak tau lagi jadi apa nanti dia takkan terus muter jadi spiral yang lebih besar makin besar makin besar nah kesadaran bahwa kesadaran bahwa kita sebagai creative person atau sebagai kreator itu gak akan pernah berhenti di satu titik ini yang saya yang saya apa namanya sangat tekankan sekali di ekosistem visionema bahwa visionema harus mampu melakukan kolaborasi karena kita gak mungkin cuman cuman berkutat di exploration kalau kita gak mampu mentransfer itu jadi engineering kalau kita gak mampu mentransfer itu jadi desain dan kita gak bisa melakukan ini semua sendiri ada ada apa ya ada dimensi filosofinya tapi juga dimensi filosofi tersebut harus mampu ditransfer jadi production sehingga jadi ekonomi gitu kalau gak dia hanya akan sekedar jadi perception makanya saya bilang bahwa saya selalu bilang bahwa yang saya percaya 1% itu ide 99% itu execution dan saya bilang sama teman-teman di visionema selalu adalah don't merit to any ideas jadi jangan kawin sama 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 idenya tapi kawinlah sama prosesnya karena it's all about proses kayak gini kan kalau yang narik Oxman bikin ini kan ini kan proses gitu ya idenya bisa apa aja bisa kita tuker-tuker kita bisa taruh idenya di di kotaknya art kita bisa taruh idenya di kotaknya science kita bisa mulai idenya di kotaknya engineering tapi kemampuan kita untuk kemampuan ide tersebut untuk dieksekusi berputar itu hal yang paling penting sehingga kalau ide dari engineeringnya gak mampu apa namanya berjalan sampai ke kotaknya design berarti ada yang salah sama idenya so buang idenya cari ide baru yang kemudian bisa melakukan full circle dengan apa yang terjadi dengan apa yang ada di dalam bagian ini nah lalu kemudian dari full circle misalnya dalam konteks dalam konteks IP gitu ya kalau tadi lihat full circle tersebut kan kita langsung bisa bisa mengacu pada oh ternyata kalau ini dimasukin ke dalam IP development ini menarik banget kenapa karena gak ada satupun IP atau story yang hebat di dunia ini dimulai dengan pendekatan bahwa cerita ini untuk semua orang gak ada ceritanya pasti selalu berangkat dari hal yang lokal tapi kemudian bagaimana bisa menjadi global IP karena hal yang lokal tersebut ternyata punya universal truth yang kita bilang sehingga universal truth itu bisa jadi relevan untuk lebih banyak orang ceritanya akan tetap lokal contohnya misalnya kita bicara tentang film kayak Parasite gitu ya itu film yang secara teknis secara story terjadi di Korea secara lokal tapi ada universal universal truthnya tentang tentang inequality tentang apa namanya status ekonomi tentang tentang mimpi tentang ekspektasi gitu terhadap kekayaan terhadap terhadap power gitu yang kemudian bisa membentuk universal truth yang kemudian dia bisa appeal buat global audience kadang-kadang kita selalu kadang-kadang kita selalu berpikir karena kita mungkin di Indonesia sama pemerintah di jargonin untuk ayo go international ayo go international ayo go international tanpa kita sadar bahwa apa sih sebenarnya local story kita gitu apa sih sebenarnya kekuatan kekuatan kita sebagai sebagai sebuah komunitas gitu ya pertama yang saya selalu tekankan tentang go international ini akan sulit kita melakukan go international kalau kita belum menguasai pasar kita sendiri gak ada produk atau sebuah budaya yang mampu jadi global aset atau jadi global power kalau dia belum bisa menang di teritorinya sendiri film Korea drama Korea itu bisa jadi global bisa jadi global force bisa jadi apa namanya global karena dia udah menguasai pasarnya sendiri di dalam di dalam negaranya film yang kita kenal dengan kata film Hollywood itu udah jadi market leader di Hollywood komik-komik Jepang yang kita baca itu udah jadi market leader di 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 Jepang tapi kalau misalnya film Indonesia belum jadi market leader di negaranya sendiri gimana caranya kita bisa bisa bawa ini ke luar sampai akhirnya kebanyakan nanti apakah bisa ya bisa aja tapi gak scalable mungkin kita dalam 3 tahun kita punya 1 dalam 2 tahun kita punya punya 1 atau dalam 5 tahun kita cuma punya 2 3 kayak misalnya contohnya The Red kita gak belum punya lagi yang kayak The Red gitu karena kita belum selesai dulu sama local story sama local market kita nah sebenarnya kalau kita ngomongin global IP untuk kita bisa fight menjadi sebuah kekuatan IP yang bisa mampu going overseas gitu ya going global gitu ya tadi balik ke slide sebelumnya tentang scalability Amerika itu punya seribu film yang kemudian bisa dinikmatin sama seluruh orang di dunia mungkin 60 film setahun gak seribu-seribunya teman-teman tapi dia mampu scale punya seribu film dengan kualitas yang baik lalu 60-nya mungkin jadi global jadi global IP tapi gak seribu-seribunya mungkin cuman 65% tapi kalau kita baru mampu bikin film 100 per tahun karena juga punya keterbatasan talent punya keterbatasan kapasitas membuat story kapasitas membuat IP journey maka kita cuman punya mungkin berapa attempt dalam satu tahun untuk bisa jadi contender dalam global IP saya gak mau panjang di sini nanti kita bisa diskusi tapi kira-kira yang mungkin menarik adalah bagaimana kita cenderung untuk melihat diri kita seperti orang lain kayak misalnya oh kalau mau bikin film tuh kita kita lihat apa yang jadi referensi di Hollywood terus kita bikin kurang lebih sama sama di sini atau jadi referensi kayak di kayak di film Inggris terus kita kurang lebih kita bikin sama kayak di sini padahal kita kita sadar banget kita punya kita punya market yang berbeda kita punya kita punya behavior market yang berbeda kita punya literasi yang berbeda thank you kita punya kita punya literasi yang berbeda gitu kita punya apa namanya level literasi yang berbeda sehingga kayak contohnya misalnya gini storytelling storytelling barat itu saya rasa mereka lebih cenderung mengambil roots dari cerita-cerita dari Yunani tentang hero's journey from zero to hero itu lebih resonate sama mereka tapi kalau kita lihat film India film Korea atau film-film yang laku di Indonesia kita tuh sebenarnya punya rootingnya lebih ke cerita-cerita dari India dari Mahabharata kenapa? karakternya banyak kompleksitasnya lebih gak cerita tentang satu orang tapi cerita tentang satu kelompok misalnya kayak Parasite itu kan cerita tentang satu kelompok gak satu dua orang beda sama Superman yang emang lahir dari emang ceritanya adalah hero's journey atau kita ngeliat Dangal itu kan cerita tentang satu kelompok atau misalnya NKCTHI atau keluarga Cemara ini cerita-cerita tentang cerita-cerita yang cerita-cerita yang yang karakternya adalah commune gitu karakternya adalah komunal pemahaman terhadap local story dan global IP ini akan mempengaruhi bagaimana kita mampu meng-create sesuatu yang yang bisa resonate untuk market kita atau bisa powerful untuk market kita tapi punya appeal dan resonate untuk market global gitu kira-kira dan setelah kita punya semuanya tadi ya bagaimana kita mampu menginstitusionalisasi scalability terus kemudian memahami local IP local story dan global IP yang kemudian menarik dan bagaimana kami membangun visionema selama pandemi terutama adalah bagaimana kami mengeksplorasi bisnis model dan bisnis proses 2008 kami mulai dengan jadi services 2012 kami mulai percaya bahwa saatnya untuk craft sendiri untuk membentuk film kami sendiri bikinlah kami cahaya dari timur lalu kemudian di 2015 kami belajar mengembangkan IP dari filosofi kopi kemudian masuk ke pendekatan licensing dan segala macam lalu kemudian nanti di penjuri redan sale kita akan masuk ke web3 kita akan mencoba di web3 tapi yang penting adalah bagaimana melihat bahwa ketika kita membangun sebuah perusahaan atau sebuah bisnis kreatif kita gak boleh stuck sama satu bisnis model karena itulah titik vulnerability dari organisasi tersebut tentunya kalau kita mau bikin sebuah 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 perusahaan atau kita mau mulai dengan apa namanya membangun karir entrepreneur kita kita pengen long term sehingga yang saya sarankan mungkin adalah mempelajari bisnis model yang ada yang gak hanya terjadi di dunia kita atau di peer kita gitu ya misalnya kalau teman-teman hidup teman-teman mau bikin agensi iklan jangan cuman berpikir bisnis model agensi iklan itu kayak apa tapi go beyond bisnis model contohnya di visi cinema hari ini kita gak hanya kalau dulu mungkin kita hanya berpikir oh kita bikin film kita jual di bioskop that's it tapi sekarang kita punya bisnis kami punya bisnis model yang gak cuman sekedar bisa didefinisikan sebagai B2B dan B2C tapi B2B nya kita punya sekian sekian model dan sekian proses di B2C nya kita punya sekian model dan sekian proses gitu sehingga ini pemahaman terhadap bisnis model dan bisnis proses ini yang kemudian menjadikan visi cinema selama pandemi itu jadi sangat agile dan kita bukannya tiarab tapi kita malah growth gitu sehingga buat saya penting untuk tidak apa ya terkungkung dalam sebuah dunia kita sendiri gitu oh kalau designer hanya berpikir tentang industri desain aja atau kalau filmmaker hanya berpikir tentang industri filmnya aja gitu kalau misalnya arsitek hanya berpikir tentang dunia arsiteknya aja gitu tapi sebenarnya kalau kita mau explore lebih sebenarnya produk yang kita hasilkan jangan-jangan arsitek itu gak cuman menghasilkan gambar desain tapi ketika misalnya dia bisa membuat sebuah konsep maka sebuah konsep ini bisa jadi model bisnis untuk kliennya sehingga dia bisa mendapat upside dari hal tersebut contohnya misalnya saya juga suka ngedesain sebenarnya teman-teman iseng-iseng aja sebenarnya saya punya sebuah side business yaitu galangan kapal gitu sekarang terus saya lihat growing demand untuk pembuatan kapal pinisi simpelnya aja tapi kapal pinisi itu hari ini sebenarnya mungkin kita bisa bilang bahwa kapal 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 wisata itu masih di bawah kapasitasnya kalau kita mengacu sama Thailand Thailand itu punya tiga ribuan kapal wisata yang bisa di charter Indonesia itu mungkin per hari ini nggak sampai 500 bayangin Thailand yang yang apa namanya lautnya cuma segitu punya tiga ribu kapal dan industrinya besar sekali di Indonesia itu baru ada sekitar mungkin 500 jadi size-nya masih masih kurang dan potensi trajectory untuk bisa lebih untuk industri bisa tumbuh lebih lebih bagus tapi bagaimana bikin industri ini lebih sustain bikin industri-nya lebih lebih agile sehingga apa namanya orang nggak perlu scalable untuk punya 50 untuk satu perusahaan punya 5 kapal kalau punya 5 kapal ada berapa ada berapa kayu yang akan dipakai misalnya segala macam karena kalau nggak mungkin orang-orang yang punya bisnis model sama bisnis proses konvensional bilang oh kalau gue nggak punya 5 kapal gue nggak bisa dapat nggak bisa dapat apa namanya basis revenue yang sehat untuk membuat investasi gue ini berlanjut terus gitu scalability-nya nggak perlu masuk ke jumlah ini game of scalability lalu kemudian saya bikin kapal saya bikin kapal finisi saya saya rekonsep sedemikian rupa sehingga kapal tersebut kalau lagi nggak ada charter karena setiap kapal kan pasti punya punya dapur profesional karena ada chef-nya ada bartender-nya saya bikin desain kapal tersebut yang main deck-nya saya angkat lebih tinggi terus apa namanya jadi dia punya dua konsep main deck main deck pertama itu cover dengan ceiling sehingga di main deck A eh sorry di main deck B itu jadi tempat buat hospitality jadi ada lima kamar segala macam tapi di konsep sedemikian rupa punya main deck B eh sorry main deck A main deck A-nya di atas platform panjang yang kalau misalnya dia nggak di charter kapal ini sebenarnya bisa jadi floating bar atau floating restaurant toh udah punya udah punya udah punya chef dan udah punya dapur sehingga untuk bisa mendapat revenue yang ditargetkan seorang pengusaha kapal nggak mungkin nggak perlu punya dua tiga punya lima kapal dia cukup punya satu dua kapal dia akan punya pendapatan yang sama seperti punya lima kapal gitu tapi itulah bagaimana desain bisa mempengaruhi bisnis model dan 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 bisnis proses dan dan ide ini dilakukan ide ini datang bukan dari bukan dari pemilik kapalnya bukan dari kliennya tapi dari dari si designer dan saya ngehargain desain ini nggak cuman lu nggak boleh cuman bikin kapal gitu desainnya saya patenin saya konsepin segala macem eh kalau beli kapal ini kita punya upside gitu sehingga bisnis model kita nggak cuman sekedar tukang bikin kapal tapi juga kita bisa memberikan bisa memberikan bisa memberikan service lain sehingga ada apa namanya pendapatan lebih gitu misalnya itu yang membuat mungkin sebuah bisnis jauh lebih bisa sustain dan agile itu salah satu contohnya mungkin sekian dulu dari saya mas pandai mas radit untuk untuk apa cuap-cuapnya gitu ya kalau misalnya ingin ingin ada sesi tanya-jawab mendingan mungkin seru kita bisa ngobrol terima kasih luar biasa mas Angga silahkan tepuk tangan virtual kalau boleh terima kasih banget ini apa namanya pelajaran yang luar biasa karena lihat responnya udah banyak banget sebetulnya ini pertanyaan saya udah kumpulin ternyata ada 15 lebih nih pertanyaan yang mungkin harus ini ya coba kita satu-satu kita telusuri tapi mohon maaf nih kalau misalkan ternyata harus habis waktu ya untuk menjawabnya begitu tapi mungkin saya coba recap sedikit tadi mas Angga start dari pemikirannya gitu ya bicara tentang somewhere in between ini bahwa sebetulnya tidak not deliberate gitu ya tidak terhanya tidak terkungkung dalam satu metodologi atau sebuah teori tapi juga tidak random begitu ya tapi disitu ada pola tertentu yang menurut saya menarik sekali mas Angga mendapatkannya dari pengalamannya berpraktis pengalamannya berpraktik dalam hal ini membuat karya-karya di konteks film ini nah hal ini menurut saya ini juga penting sekali bagi kita semua terutamanya bagi para perancang begitu disini saya rasa saya sebut perancang karena mulai dari designer arsitek film maker crafters pasti mereka punya kapasitas berpikir merancang bagaimana kita bisa menemukan pola kita sendiri gitu ya untuk menghasilkan karya gitu karena dalam membuat karya saya rasa approach-nya macam-macam ya dan caranya juga bermacam-macam lalu juga mas Angga menyentuh tentang isu cultural tension gitu ya fenomena tentang AI versus human East versus West terus lalu juga bicara tentang industrialism and collectivism yang akhirnya berdampak pada lahirnya banyak generasi baru begitu ya yang juga berdampak kepada lahirnya inequality ketidaksetaraan juga gitu ya diantar kelompok ini gitu ya kelompok manusia nah dalam hal ini menjadi inspirasi juga bagi mas Angga ya begitu ya dalam kreatif prosesnya proses kreatifnya dalam berkarya nah disini penting sekali gitu ya setelah kita menemukan cara kita sendiri dalam berkarya menginstitusionalisasikannya gitu sehingga kita punya caranya sendiri nah dalam hal ini mas Angga merunguskannya gitu ya dalam membuatkan berbagai macam sistem dan metodologi agar nanti dalam menghasilkan karya itu lebih efisien lebih sistematis begitu ya dan juga apa namanya terus bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa ini nah lalu juga bicara tentang scalability gitu ya setelah kita menghasilkan karya lalu selanjutnya apa begitu apakah mau terus gitu ya berkarya satu film dua tahun begitu ya baru nanti ada lagi dan seterusnya nah ini menarik sekali gitu ya bagaimana nanti mungkin bisa dijawab juga perihal quality dan kuantiti ini bagaimana kita tetap tetap keep kualitas kita tetapi juga secara kuantitas kita juga tetap scale up tetap bertambah lalu tadi bicara tentang Neri Oxman ini juga menarik sekali karena salah satu favorit scholars yang kita pelajari juga di desain produk gitu ya bicara tentang art science engineering dan desain dan ide itu bisa berangkat dari mana aja kita start dari mana aja tapi yang terpenting adalah eksekusi atau proses karena menurut saya juga sebenarnya dalam setiap prosesnya pasti ada ide-ide yang baru lalu yang poin yang terakhir adalah local story nah ini juga challenge dan tricky bagi kita semua nih gimana caranya ngangkat local story ini agar levelnya juga bisa di global tapi yang terpenting tadi mas Angga bicara tentang mengenal dulu nih lebih mendalam tentang lokalisme ini gitu ya nilai-nilai kolokalan ini dan apa yang bisa kita bicarakan menggunakan bahasa-bahasa yang universal ya atau universal truth yang tadi mungkin disebutkan lalu terakhir juga tentang bisnis model bisnis proses begitu mungkin itu sedikit recap dari saya sambil saya coba bacakan ya mas Angga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang pertama mungkin dari mas AZR ya selamat siang mau bertanya apa yang memotivasi seorang filmmaker ya dalam hal ini mungkin mas Angga untuk mengolah dan mengubah kisah dalam novel menjadi film mungkin tadi ini pertanyaan yang terkait filosofi kopi nih gimana menerjemahkannya itu menjadi sebuah karya baru yang bisa ya tersebutnya bukan cuma film tapi justru jadi IP begitu nah boleh mungkin mas Angga silahkan oke terima kasih tadi siapa mas Panda mas AZR oke terima kasih pertanyaannya jadi sebenarnya kalau misalnya kita berangkat dari sebuah karya di medium lain gitu ya mungkin bisa dari novel bisa dari game bisa dari lagu apapun ada dua aspek yang biasanya kami lakukan contohnya misalnya mungkin kalau paling mudah adalah keluarga cemara karena minggu depan keluarga cemara duanya rilis gitu ya di bioskop mudah-mudahan teman-teman juga bisa nonton sekalian promo sedikit nih jadi kalau keluarga cemara itu berangkat dari sebuah ada bukunya memang itu kan dari cerita bersambung juga tapi kan kita berangkat dari sebuah sinetron kita berangkat dari sebuah sinetron yang waktu itu kami pikirkan untuk membangun keluarga cemara adalah pertama bagaimana kisah ini kalau kita ceritakan di hari ini dengan medium film jadi perpindahan mediumnya itu penting kita melihat mediumnya apa oh kalau dari sinetron ke film gitu ya bagaimana bagaimana kisah ini ada di medium film coba membayangkan bagaimana film ini ada di medium barunya terus bagaimana kisah ini yang terjadi di tahun 90-an ada di konteks hari ini di 2000-an apa yang kira-kira value-value apa yang ada di medium sebelumnya itu perlu dipertahankan dan kita melihat benang merah relevansinya terhadap apa yang terjadi di masa ini bisa jadi kita akan bicara tentang keluarga dengan setting tahun 90-an atau bisa jadi kita akan bicara tentang keluarga ini di setting tahun ini it doesn't matter tapi yang penting bahwa kita mencari apa yang kira-kira value yang ada di karya tersebut yang masih relevan dan tetap relevan dan masih menjadi universal truth untuk penonton hari ini itu pertama so kita pegang karyanya terus usaha translasi dari atau adaptasi dari medium sebelumnya dan medium medium barunya ini kita pastikan kita speak its language gitu jadi kalau kalau kita mau ngerubah dari misalnya dari let's say saya paling gampang adalah quit ya saya saya lagi proses untuk membuat alitopan anak jalana ini baru akan tahun depan shooting ini buku yang ditulis tahun 70-an buku yang ditulis oleh ditulis tahun 70-an pernah difilmkan pernah dijadiin sinetron tapi kita mau berangkat dari bukunya lalu kita bicara kita pas kita baca bukunya kita kita lihat ceritanya tapi yang pertama kali kita lihat adalah karakterisasi dan universal truth-nya terus pertanyaan kita pertama kita mau kita mau pakai setting tahun 70-annya ini atau kita mau dimodernin kita setuju kita modernin dan ketika kita mau kita mau modernin apa kira-kira kita bikin list apa kira-kira dari value-value dari alitopan ini yang kira-kira masih relevan sampai sekarang itu yang kita coba pertahankan tapi apa yang sudah tidak relevan kita coba ubah misalnya contohnya alitopan ini bisa dibilang cukup apa ya saya boleh kalau saya boleh agak kalau saya boleh jujur sangat patriaki gitu sorry ya logo penerbitnya aja kayak gini nih iya 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 kan logo penerbitnya kayak gini penulisnya pemimpin redaksi majalah lelaki jadi ada majalah nama majalahnya lelaki kurang patriak apa coba bayangin gak tapi kalau saya hanya melihat dan adaptasi ini mentah-mentah pertama ada value-value yang gak sesuai sama apa yang saya yakinin saya percaya tentang equality jadi bagaimana oke saya keep value-value yang kira-kira masih relevan sekarang tapi value yang gak yang pertama yang gak yang value-nya yang gak sesuai sama saya saya ubah lalu kemudian menjadikan value-nya value-value baru ini relevan untuk penonton hari ini juga kan jadi menarik kenapa diambil gitu kenapa diambil ini adalah eksperimentasi yang menurut saya luar biasa gitu ya di filosofi kopi kami mengambil sebuah short story yang ada saat yang ditulis oleh Dewi Lestari 10 tahun sebelum bahkan 10 tahun sebelum Starbuck masuk ke Indonesia tapi Dewi udah punya udah punya Starbucknya sendiri gitu terus kemudian ditarik menjadi menjadi ditarik dibuat saat budaya kopi lagi emerge di Indonesia gimana nih bisa 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 menyambung gap timeline ini dan kemudian jadi karya yang menarik itu yang kita lihat juga di Alitopan bahwa sebenarnya cerita bisa sama tapi value terus berubah gitu dan ini yang mau kita eksperimentasi jadi perlu untuk speak it language speak current language speaks current language tapi juga kedua kita juga harus respect sama karya aslinya in certain way kayak misalnya contohnya oke disini Alitopan tuh berandalan tapi religius gitu jadi ya mungkin kita gak bikin Alitopan tiba-tiba jadi minum jadi suka minum-minum misalnya gitu terus kemudian kami juga mencari tahu sebenarnya apa sih yang kita riset tentang apa sih yang kira-kira orang kangen sama Alitopan atau orang-orang dulu itu bapak-bapak kita itu ngeliat Alitopan itu seperti apa terus itu kita kita coba absorb feedback tersebut sama ketika kita bikin keluarga cemara kita coba cari tahu kita kira waktu orang nonton keluarga cemara apa sih yang mereka mereka tangkep apa yang mereka ituin nah hal-hal tersebut bisa jadi bisa jadi modal untuk kita mem-package karya barunya gitu jadi kayak kita juga berusaha buat respect karya sebelumnya dan juga fans dari karya karya tersebut gitu supaya waktu pas jadi karya baru dia gak asing untuk para pembacanya atau para fansnya di medium sebelumnya tapi dia juga bisa dinikmatin oleh orang yang gak paham sama sama karya sebelumnya atau yang mereka yang tidak membaca atau tidak atau tidak terpapar oleh karya aslinya gitu sehingga karyanya jadi jadi sesuatu yang bisa dibilang hybrid gitu sih baik terima kasih mas Angga buat jawabannya ini saya lanjut ya langsung ke pertanyaan berikutnya dari mas Hendrik Putra ini ada tiga tapi saya coba bacakan satu ya biar yang lain kebagian beliau mahasiswa DKV Binus bagaimana cara menumbuhkan leadership style yang tidak selfish egois sehingga tidak membuat karyawan iri atau jelas kepada kita apakah hal tersebut memungkinkan atau tidak bagaimana kita sebagai leaders bisa membawa visi yang bersama menularkan visi yang sama ke teman-teman kita di satu company silahkan mas Angga tentunya tidak mudah karena saya pun berproses mungkin saya juga bisa bilang bahwa saya belum sempurna dan akan terus belajar dan tidak akan pernah berhenti belajar sebagai seorang leader tapi yang pasti kita harus sadar bahwa misalnya contohnya visi cinema waktu karyawannya masih 10 sampai karyawannya ratusan kayak sekarang sudah jadi game yang berbeda kesadaran bahwa visi cinema bukan lagi punya saya tapi punya kami bersama gitu itu dulu bahwa kita sadar bahwa apa yang kita bentuk sama aja kayak anak deh mas Nanda kayak dulu kita keep dia gitu kan tapi suatu hari kita harus sadar bahwa dia akan punya hidupnya sendiri dia harus bisa keluar rumah sendiri tanpa harus digandeng dia akan berkembang sendiri dan sadar bahwa growing pains gitu jadi kalau tumbuh tuh pasti pasti gak mudah dan sakit dan sadar bahwa itu akan kita hadapin kita akan melakukan kesalahan just be it kita akan bikin keputusan yang salah learn from it kita akan jatuh bangkit lagi gitu tapi atas dasar hal-hal tersebut yang kita gak boleh yang kita gak boleh gak bisa lakukan adalah desentralisasi kalau baca bukunya Bob Iger CEO-nya Disney yang 15 tahun membangun Disney dari keterpurukan kuncinya adalah desentralisasi gak bisa sebuah keputusan gak bisa keputusan-keputusan ini hanya bertumbuh pada satu orang harus mampu mendistribusi mendistribusi tanggung jawab yang tadi saya bilang dengan dengan mulai belajar mendistribusi tanggung jawab ini ke banyak orang akan ada banyak sekali kesalahan it going to be very painful you might fall you might wound tapi ya itu emang syarat dari kita tumbuh sama aja kayak manusia kita gak mungkin bisa jadi orang yang lebih mature tanpa kita menghadapi masalah tanpa kita patah hati kita gak akan bisa kita gak akan bisa cope up sama patah hati kalau kita gak pernah patah hati kita gak bisa gak bisa belajar buat bangun kalau kita gak jatuh jadi ya ya semua harus semua hal-hal tersebut harus berani di embrace dan yang paling yang kuncinya yang paling penting adalah tadi yang dua pertama sadar bahwa ini bukan lagi punya kita bahwa perusahaannya atau organisasinya bukan punya kita lagi kalau organisasi yang ngerasa punya kita terus akhirnya kayak partai politik Indonesia sekarang gitu kalau gak bapak anak kalau gak anak anaknya lagi yang lain kalau gak ya ponakan yaudah gitu-gitu aja gak kelar-kelar karena gak bisa keluar dari pemahaman bahwa eh organisasi ini bukan punya kita lagi ini udah punya banyak orang kedua ya menurut saya desentralisasi tersebut kapasitas membangun sistem yang desentralize dan trendnya akan kesana kan maksudnya web3 itu kan sebuah konsep desentralisasi karena sentralisasi it's old school thing gitu it's very conservative oke terima kasih jadi mensentralisasi ini ya penting sekali dan saya rasa ini ya apa selain itu juga ya mendesentralisasi mendesentralisasi sorry itu memang penting sekali nah ini terutama ketika membangun corporate culture juga begitu ini ada juga yang nanya nih mas apakah mas Angga bikin company culture sendiri gitu ya untuk di sinema akhirnya begitu ya dibuat sebuah budaya kalau iya boleh share sedikit gak sih sebenarnya prosesnya begitu lalu juga apa yang mendasarkan mas Angga ras apa nilai ideal gitu ya dengan hasil obrolan dengan founders yang lain nah ini gimana yang ngebangun culture kan gak lama ya eh ya gak cepet sorry gak cepet gak cepet itu bagaimana mas silahkan kayak misalnya kita punya beberapa aspek gitu ya kayak misalnya secara internal internal dalam konsep kepersonal masing-masing talent gitu kita selalu satu yang saya selalu apa namanya encourage ke teman-teman adalah resilient 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 itu adalah cara kita untuk melihat segalanya itu objektif sebenarnya kalau jatuh ya bangun kalau kalah ya berusaha menang gitu kemampuan untuk bounce back dari keterpurukan gitu kenapa karena kadang-kadang di industri kreatif orang berangkat ke kantor tuh perasaannya lebih banyak daripada perasaannya lebih banyak daripada keinginan bekerjanya gitu jadi ketika ada masalah di kantor kerjanya baper kalau baper mendingan gak usah divisinya mah karena kita maunya orang yang resilient jadi kalau kalah berdebat ya jangan jadi baper kalau dikritik jangan jadi baper ya bangkit lagi gitu itu secara personal secara secara internal atau hubungan antar kedua antar orang-orang di dalam di dalam ini adalah kuncinya adalah improvement kita bekerja bukan cuma sekedar menyelesaikan pekerjaan kita bekerja sama itu bukan cuma sekedar menyelesaikan pekerjaan tapi mengimprove output dari pekerjaan kita dalam prosesnya improvement itu akan mengalami banyak sekali dinamika tapi kita harus hadapin karena kita mau improve apa misalnya saling kritik tell the truth berbeda pendapat embrace makanya kalau misalnya di cinema kita sangat egaliter apa namanya open space kita bisa ngertik kita bisa ngertik supervisor kita kalau ada misalnya anak yang takut sama saya saya selalu ngomong di depan mukanya ngapain sih takut gue gak gigit maksudnya santai aja kadang-kadang ada yang baru masuk terus ngeliatnya wah ini bosnya ya enggak kita egaliter kalau saya salah ngomong saya salah kalau kamu salah saya akan ngomong kamu salah saya akan ngomong exactly dengan apa yang ada di kepala saya kalau kamu kalau kamu baperan balik ke balik ke prinsip pertama resilient kita gak nyari orang baper disini ini bukan bisnis perasaan gitu secara eksternal budayanya adalah kolaborasi jadi kita gak takut untuk harus kerjasama sama siapapun bahkan sama kompetitor kami sendiri karena kami ingin berkolaborasi karena dengan kolaborasi sebenarnya kita gak hanya sharing risk tapi juga sebenarnya lagi transfer knowledge each other gitu itu yang membuat akhirnya kita tumbuh gak cuman tumbuh sebagai orang personal gak cuman tumbuh sebagai sebuah divisi tapi juga tumbuh sebagai sebuah organisasi gitu sih simple banget resilient movement kolaborasi oke mungkin ini juga tadi ada yang menanya mas emang gak ada tuh tulisan-tulisan gitu aklak gitu ya aknya apa aknya apa aknya apa gitu-gitu gak ada tuh gak dibikin tuh ditempel di kantor mas yang menarik yang menarik adalah kami belajar sekali di V-cinema adalah proses it's matters gitu jadi proses itu lebih penting dibanding hasil kenapa contohnya gini bikin IP atau bikin produk atau bikin film yang pasti laku gak ada yang tau mas kalau tau tiap hari saya bikin film gitu kan tapi bagaimana kita bisa pakai proses kita berproses dengan baik sehingga ketika kita make mistake atau kita gagal kita bisa lihat prosesnya dan kita bisa lihat apa yang salah dan kemudian kita perbaikin dan do better di proyek berikutnya dan kita gak akan pernah punya kita gak kita gak mau membangun apa namanya culture dimana kalau ada masalah kita fokus sama kesalahan satu orang tapi kalau ada masalah fokusnya adalah melihat masalah itu sebagai sebuah kesalahan kolektif sehingga dengan kita melihat ini sebagai sebuah kesalahan kolektif kita bisa mempelajari kesalahannya dan memperbaiki di hari kemudian oke nah ini saya jadi penasaran gak apa-apa ya moderator nanya sekali ini mas jadi ketika tadi bilang ada proses dan kegagalan dan disitu kita belajar nah dalam karya kreatif kan pasti akan banyak risiko karena kita gak akan tahu nih IP apa yang laku sejauh mana manajemen risikonya mas Angga ketika membuat sebuah karya dan tahu sejauh mana bisa memanajemen risiko ini gagal atau enggak akhirnya nah ini ada di slide saya yang terakhir tentang bisnis model dan bisnis proses kami gak pernah melihat sebuah produk itu dengan satu pendekatan bisnis model dan satu pendekatan bisnis proses gitu kami melihat itu semua sebagai hal yang dinamik yang dinamik gitu ya apa namanya ada yang jadi kita punya disini kita membedakan mas ada tim produksi ada tim kreatif ada tim strategi jadi tim strategi ini yang yang fungsinya berpikir bagaimana bisnis model dan bisnis proses ini punya safety net apapun yang dikerjain sama tim kreatif sama tim produksi gitu jadi kita memang kita membangun apa namanya bisnis prosesnya itu gitu ada tim yang mikirin kreatif tim yang mikirin kreatif kreatif ini akan mendistribusikan hasil tersebut makanya saya bilang poin pertama saya menginstitusionalisasi kreatif proses karena ketika itu terinstitusionalisasi maka dia tinggal tim kreatif ini tinggal deliver aja tinggal pindahin deliver ke tim strategi tim strateginya akan lihat tim strategi bisa mempelajari apa yang membuat produk ini risikonya dimana aja untuk manage minim risikonya dimana aja terus tim strategi ini akan deliver ke tim produksi eh lu waktu produksi lu harus lihat ini ini ya karena disini bisa jadi masalah gitu produksinya gak boleh lebih dari segini misalnya atau nanti waktu produksi lu harus lu harus cari cari director yang seperti ini atau jadi segala macam itu semua digodok di tim strategis saya itu sebenarnya bukan ada di tim kreatif saya itu ada di tim strategi saya itu ada di strategic level bukan ada di kreatif level maupun ada di production level saya cuma ada di kreatif level sama di production level kalau filmnya saya yang sendiri yang produserin eh sorry kalau filmnya saya sendiri yang sutradarain kayak misalnya Raden Saleh itu filmnya saya itu film saya saya ada di level kreatif saya ada di level produksi karena itu produksi saya atau kayak Alitopan karena ini akan saya yang sutradarain ini akan jadi saya akan ada di kreatif akan ada di kreatif prosesnya akan ada di production prosesnya tapi film kayak Keluarga Cemara 2 Kreatif prosesnya ada di Anggia yang lead Production prosesnya ada di Anggia sama Novi yang lead Saya sama tim saya ada di level strategic Ada di strategic prosesnya Untuk melihat bisnisnya punya potensi sejauh apa Punya kekurangan sejauh apa Kita yang nanti strategic team ini Yang akan berkomunikasi sama banyak Sama producer Sama kreatif Sama marketing Tapi itu memang kita bedain Gak satu orang harus mikirin A to Z Kalau satu orang mikirin A to Z Mikirin risknya, mikirin semuanya Dia akan bias Jadi bukan membangun Superman ya dalam satu company Betul, makanya ketika saya terlibat dalam proses kreatif Sama proses produksinya Level strategicnya gak saya yang pegang Yang level strategicnya yang pegang adalah Christian Namanya Christian Emmanuel Dia head of strategies kita Tadi yang mikirin sama CFO saya Alvian Dia mikirin level of strategy Sama ada yang namanya Mia Santosa ini Dia VP business and strategy gitu Jadi yaudah mereka nih yang mikirin strateginya Saya duduk di ruang kreatif sama duduk di produksi Saya gak megang strateginya Karena kalau saya megang strateginya Nanti semua Semua dotsnya saya yang pegang Kemudian saya jadi bias Oh saya mau adegan ini Demi saya gitu Bisa gimana? Bodo amat gitu Akhirnya Gak Gak jadi kolaborasi gitu Gak jadi improvement Pendekatannya Baik Makasih Mas Ini saya lanjut ke Mbak Rumahisya Al-Fatia Izin bertanya Apakah dari beberapa film yang dibuat Oleh V-Sinema Terdapat goal tertentu Yang ingin benar-benar disampaikan ke penonton gitu Kalau ada Kira-kira Film apa Dan goal yang seperti apa Yang ingin disampaikan nih Lalu sejauh apa tantangan tersulit V-Sinema Dalam membuat film Terima kasih Sebenarnya kalau misalnya film Selalu kita punya Apa ya Certain goal Karena kita kan juga punya target market Kita punya Kita punya Ya tadi itu Kita punya story argument Kita punya Dalam kreatif prosesnya aja Udah ada story argument sama universal truthnya Kayak misalnya Kayak misalnya Contohnya misalnya mencuri Raden Saleh Yang paling gampang Karena saya terlibat di kreatif proses Di mencuri Raden Saleh itu Kita mau cerita tentang Seni rupa Indonesia Kita mau ngenalin seni rupa Indonesia Ke Gen Z Makanya ketika kita Bikin mencuri Raden Saleh Pemainnya adalah Iqbal Ramadhan Angga Yunanda Agni Niha Kerece Lamanda Ari Hiram Dan Umay Sahab gitu Kita mau Crossing gitu Masuk ke Gen Z Dengan membawa isu Soal Seni rupa Indonesia Tapi di satu sisi Sebenarnya Universal truthnya Kita mau bicara tentang Orang-orang yang Powerless Suatu hari akan bangkit Untuk melawan Mereka yang powerful Kalau Mereka yang powerful itu Abuse the power Gitu Itu sebenarnya ceritanya Selalu ada sih Selalu ada Dan Kita gak pernah take it for granted Tentang Voice Dalam karya-karya kita gitu Setiap karya itu harus punya Voice-nya masing-masing Dan voice-nya itu Bukan voice-nya Angga Tapi voice Dari masing-masing kreator Yang bekerja di Karya tersebut Tantangannya apa? Tantangannya ya tadi Scalability Tantangannya Bagaimana Bagaimana Bisa bikin film bagus Satu tahun satu Dan mempertahankan Butiknessnya itu Butikness itu kayak Ya jadi butik gitu Ketika kita harus bikin film Satu tahun sepuluh That's the The game gitu Dan bisa gak? Harusnya bisa Kalau gak bisa kita gak akan kemana-mana Kita akan Kita akan Kecil-kecil aja Kecil bagus gak? Gak apa-apa Kecil tuh Pilihan Kecil jadi besar tuh pilihan Mas Panda Tapi Paham bahwa Kalau semakin besar Maka sebenarnya Kontribusinya perusahaan Terhadap lebih banyak orang Akan semakin Tinggi juga Gitu Saya percaya Bahwa Kalau orang Urup Aku urup Gitu Gitu Kalau hidup tuh Harus bermanfaat Kalau cuman Perusahaan yang bermanfaat Cuman buat Angga Sasongko aja Jadi PNS aja Gitu Cuman terima gaji Tapi saya pengen Kalau saya harus bikin perusahaan Saya pengen Perusahaan saya bermanfaat juga Buat lebih banyak orang Supaya Orang-orang yang harusnya Yang tadinya berpikir Bahwa masuk industri film itu Eksklusif dan sulit Sekarang Ada visi nama Yang You If you have the guts You If you If you have the will And You want to work hard This is the platform Where you can Build your own dream Oke Berarti itu terbuka ya Bagi banyak Pihak Untuk bergabung Di visi nama kampus Program visi nama kampus Oke Ini Saya coba Sambungin juga Dari Mas Indra Rakati Raina Ini bicara dari Point Ini Dia bertanya dari Point of view-nya Investor sendiri Apa sih yang biasanya Investor lihat dalam Pitch yang Sudah kita create Khususnya bidang film Kalau boleh sharing Apa ada rumus Terus sendiri Karena kan tadi Mas Angga Lebih banyak bicara Dari sisi proses karyanya Lalu juga konsumen Tapi kalau misalkan Ada investment Dan investor Ini gimana Mas mengokomodirnya Kadang kan ada Tarikan kepentingan Investor tuh Sebenernya Makhluk yang simple Dia gak complicated Kita aja yang mau mikir Dia complicated Investor itu Cuma mau lihat numbers Gak ada investor Investor tuh gak tau Kalian Misalnya aku bicara Saya ngomong tentang Mencuri dan saleh Akan jadi film yang Keren Gede Investor Cuma lihat Iya gue mesti Taruh duit berapa Ntar baliknya berapa Simple ya Untuk bisa bicara numbers We need to Know That We have to speak Their language Misalnya contohnya Misalnya contohnya Kalau Waktu Ini saya sebagai investor aja Waktu saya masuk Ke ngeri-ngeri sedap Saya gak dapet pitch Investmentnya Saya dapet pitch Kreatifnya aja Kenapa? Karena Timnya Ini film pertama Jadi belum Punya kapasitas Untuk bicara tentang investasi Tapi karena saya Ada di sana Karena saya juga ada Di industri itu Dan saya punya Kapitalnya Jadi saya meng-connect sendiri Oke Nah Lalu sekarang Terus gimana Sekarang Terus sekarang Mau ngomong soal apa Nah Sekarang saya mau Ngebayangin Kalau saya Jadi Ernest sama Dipa Nge-pitch ke Anggasa Songkok Apa sih yang Anggasa Songkok Harapkan Ini yang akhirnya Saya Saya koneksikan sendiri ya Waktu pas itu Pertama gini Simpel banget Saya mau bikin film Tentang Keluarga Batak Di Toba Pakai orang Batak Sebagai talent Gak ada Gak ada Gak ada Pemain terkenal Pemain-pemainnya lumayan terkenal Tapi bukan Gak ada bintang besarnya Bintang utamanya itu Bapak sama ibu Yang umurnya udah 40 tahun ke atas Gak ada genzinya sama sekali Gitu Terus Tapi saya yakin Filmnya bisa jalan Kalau Saya jadi Produser Saya akan Melanjutin Filmnya bisa jalan Ini gimana Pertama Simpel Diaspora orang Batak Itu ada 6 juta Di seluruh Indonesia Dan terkonsentrasi Di beberapa tempat Yang ada bioskopnya Di Sumatera Utara Ada 15 bioskop total Ada di Batam Ada di Pekanbaru Ada di Jakarta Timur Sama Jakarta Utara 5 tempat ini Sama ada di Jawa Barat 6 tempat ini Itu cover 50% distribusi Film Indonesia Oke Kalau saya Menggunakan strategi Bottom up Jadi saya promosi Di bawah Di captive marketnya aja Lalu saya Bisa akses 10% Dari diaspora Orang Batak Di luar Sumatera Utara Saya udah dapet 600 ribu penonton 600 ribu penonton Itu Ekovalen Dengan 12 miliar Kira-kira 12 sampai 14 miliar Kalau saya punya Film dengan budget 6 sampai 8 miliar Masih ada Upside kan Tapi kita fokus aja Di Di captive marketnya Kita gak perlu Bayar promosi Mahal-mahal Kita masuk aja Ke HKBP Kita masuk aja Ke grup Whatsapp Siregar Grup Whatsapp Tampu Bolo Grup Whatsapp Siman Juntak Kita masuk Agak lain Kita pake Lagunya Vicky Sianipar So Ngeri-ngeri sedap itu Punya Strong Captive market Very-very strong Karena orang Batak itu Punya Punya Kedekatan terhadap Adatnya Besar sekali Sehingga Another Aspek yang harus Dipastikan adalah Filmnya bagus Kenapa? Kalau filmnya bagus Orang Bataknya nonton Captive marketnya nonton Ini orang Batak Akan jadi Evangelist Untuk filmnya Dan begitu Kita Hitungannya gini Begitu Kita dapet 35 ribu penonton Hari pertama Maka 35 ribu penonton Ini Kalau mereka suka Ini akan naik Jadi sekitar 50 sampai 60 ribu penonton Di hari kedua Dan dua penonton Ini Di hari kedua Dua hari penonton Pertama ini Adalah orang-orang Batak Yang akan Suka banget Dan bawel Sehingga nanti Di hari ketiga Dia akan jadi 100 ribu penonton Karena orang Akan Nangkep Orang yang Tadi yang nonton Sendiri Jadi nonton Berdua Dan nonton Berdua Jadi nonton Berertiga Dan fenomena ini Terjadi di NNS Karena filmnya Bagus Aspek utamanya Terjadi Filmnya bagus Sehingga Semua itungan-itungan Investasi saya Kejadian Sehingga benar Saya bilang Sama Ernest Hari Hari minggu Ini akan jadi 100 ribu penonton Per hari Kalau filmnya bagus Karena hari pertama Kita dapat KPI-nya 35 ribu Dan terjadi Hari minggu 100 ribu penonton Ketika itu terjadi Hari keempat 100 ribu penonton 600 ribu Sudah di tangan Mas Mas Anda 600 ribu Sudah di tangan 600 ribu Sudah di tangan Berarti investasinya Sudah pasti aman Oke Puji Tuhan ya Hari Senin Ternyata penontonnya Lebih naik lagi Karena ternyata Orang banyak yang Lebih suka Makin suka Sama Semua orang Yang di luar orang Batak Ternyata masuk nih Ke penonton Dan suka Karena filmnya Memang punya Universal truth Filmnya bicara tentang Bicara tentang Ayah yang Ayah yang Arogan Coba Disini ada 117 orang Kalau ada 10% Pasti 90 Mungkin 90%nya Ayahnya arogan 10% Ayahnya gak arogan Kalian udah Harus sayang banget Sama bapaknya Pulang peluk deh ya Karena jarang Maksudnya Ini jadi universal truth Persoalan tentang Pulang kampung Cita-cita Ini jadi universal truth Nah Tuh ada yang ngomong Tuh Bener kan Kasian banget Bener nih 90% Jadi Kemudian Angkanya naik Dan kemudian Jadi bola salju Dan sekarang Jadi 1,6 juta penonton Tapi bahwa Saya punya Saya udah punya Safety net 600 ribu aja Saya punya ukuran-ukurannya Problemnya adalah Banyak filmmaker Atau Perancang Dalam konteks Dalam sebutan Mas Prananda Gak mampu Mengartikulasikan ini Ke investor Atau 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 gak mau Belajar Untuk mengartikulasikan Hal ini Ke investor Palan investor Kalau mengartikulasikan Ini Dia gak perlu Baca skrip Dia cuman baca Roadmap Numbersnya Nah Saya belajar 5 tahun Untuk bagaimana Mengartikulasikan Semua ide saya Menjadi Numbers Dan artikulatif Untuk para investor Dan Saya beruntung Saya juga punya Tim yang kuat Sehingga Setiap kami Membuka Investment Opportunity Selalu kami Oversubscribe Jadi yang dibutuhkan Misalnya 10 juta Yang daftar Mau masuk Bisa 20 sampai 25 juta Itu yang terjadi Sama Visinoma Kebanyak Keseringan Karena Sederhananya Saya berusaha Mentranslasikan Projek saya Dengan Bahasanya mereka Bahasanya investor Berarti sebenarnya Kapasitas Yang Agile Untuk selalu Berbahasa Dengan lawan Bicara kita Itu penting sekali Berbahasa Investor Gimana sih Cara tahunya Simple 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 Di Amerika Perusahaan-perusahaan Publiknya Atau perusahaan-perusahaan Terbukanya Sering bikin Investment Investment call Tiap quarter Kayak Amazon Apple Netflix Semua tuh Punya investment call Teman-teman Tinggal masuk ke Websitenya Terus cari Investor Relation Terus dengerin aja tuh Rapat-rapat Investment call itu Karena Investment call itu Banyak investor-investor Retail Maupun investor besar Yang nanya Ke CEO-nya Dan CEO-nya jawab Contohnya yang paling keren Yang paling keren Misalnya ya Cuma ini memang Sorry kalau katanya kasar Bransaknya karena memang Skillnya Amazon Udah gede banget gitu ya Saya pernah Denger Saya pernah datang Ke satu Investment call-nya Jeff Bezos Di Amazon Ada satu Investor retail Entah dari mana Dia tanya Dia telepon Teleponnya dibuka Terus dia nanya Eh Amazon Kan dia pegang Pegang sahamnya Amazon Karena publik mungkin Pegang sahamnya gak banyak Mungkin pegang sahamnya dikit Tapi dapet kesempatan Buat nanya Eh Amazon tuh kan bikin Amazon Prime Bikin Seri Satu billion US dollar Di New Zealand Untuk bikin seri Lord of the Ring Kasih tau gue dong Cara baliknya gimana Gimana tuh cara baliknya Bikin seri Harganya satu billion US dollar Si Jeff Bezos Cuman jawab gini Kalau satu billion US dollar itu Kalau Satu billion Project ini Kita taruh di prime video Kita Tontonin secara gratis Kita tetap untung Kenapa? Karena bisnis model kita Scale-nya Scale-nya Scale GMV-nya Amazon Bayangin Amazon Prime itu Market utamanya Bukan subscribe Viewers kayak Netflix Tapi market utamanya adalah Prime member Member prime-nya dia Jadi kalau misalnya Simple Kalau misalnya Satu orang Kayak Mas Nanda Anggota 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 prime Billion US dollar Billion US dollar untuk series Lord of the Rings Gak ada artinya Buat Amazon yang punya Integrated Integrated business model Hal kayak gitu Kalau kayak gitu kan belajar Anjir Iya ya Ternyata cara mikir Tidak sesimpel yang gue pikirin Terus kemudian kita belajar lagi Baca lagi Segala macam Ketriger dari situ Nah itu Bagaimana saya belajar sebenarnya Dengerin aja Jadi pendengar yang baik Jadi sponge gitu Di investment call lain Saya ke investment call-nya Disney Paling sering Investment call-nya Netflix Paling sering Sama ke investment call-nya Apple Sama ke investment call-nya Amazon Oke Ya 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 Berarti Sebenarnya dibalik ini Mental Mental Apa Terus belajarnya ini penting sekali ya Jangan merasa Pembelasih satu detik ya Oke Nah ini teman-teman dicatat ya Investment call ini Coba dipelajari Oke Ini Karena ini terlalu Sudah lewat 12 menit saya Coba baca satu lagi ya Mas Angga ini Emang seru nih Ngobrolan sama Mas Angga Kayaknya bisa sampai subuh sebetulnya Ini dari Ibu Merina Ini kebetulan dosen Di kami juga nih Mendengar profil Mas Angga Di awal Tadi sepertinya Mas Angga memiliki Kesadaran politik yang cukup tinggi Begitu Saya ingin bertanya Menurut Mas Angga Apakah ada kaitannya Antara iklim politik Begitu ya Entah itu seperti Pemilu, pilkada Atau kondisi-kondisi politik Tertentu Dengan Tren dunia perfilaman Di Indonesia Atau mungkin Tren dunia industri kreatif Jadi apa sih hubungannya Begitu Lalu pertanyaan keduanya Saat ini kita tahu Kebebasan berkreativitas Di Indonesia Udah jauh lebih baik Daripada masa lalu Menurut Mas Angga Apakah kelebihan Dan kekurangannya Apabila ada Dari demokratisasi Kreativitas Di Indonesia ini Silahkan Mas Angga Itu dua pertanyaan Oke Kita nih Lagi belajar Jadi negara Yang Berdemokrasi 98 Ke 2022 Itu Bisa dibilang Bukan waktu yang pendek Tapi juga bukan waktu yang panjang Sehingga Buat saya Penting untuk terlibat Dalam proses belajar Menjadi Komunitas Atau negara Yang Punya Iklim demokrasi Yang lebih mature Dan kita masih proses Mungkin prosesnya Akan sangat panjang Tapi Saya Sadar Saya pengen terlibat Dalam proses tersebut Makanya Saya mengambil Banyak sikap politik Terutama Juga karena Kesadaran Bahwa Saya Dikasih privilege Oleh hidup Oleh hidup Oleh Tuhan Untuk Bisa bekerja Dengan Medium Yang Saya bilang tadi Mudah diakses oleh publik Istilahnya By default Saya kerja Dikasih toa Nah toa Buat apa Gitu kan Makanya Kesadaran politik Jadi penting Untuk saya Kesadaran Untuk selalu bersikap Jadi penting Untuk saya Siapa yang saya Bela Voice yang saya punya Atau Toa yang saya punya Kalau saya bisa Kasih ke mereka Yang voiceless Akan Menjadi Apa ya Menjadi Sesuatu yang Implementasi dari Hidup yang saya yakinin Itu Urip itu Iku urup Hidup itu Bermanfaat Dan Apakah ada Trendnya Kalau misalnya Lagi ada Pemilu Segalanya Saya rasa Tidak ada Setiap Setiap Kreator Punya sikap Politik Sendiri Ada yang Obvious Ada yang Enggak Ada yang Peduli Ada yang Enggak juga Jadi Tidak pernah Punya Tidak pernah Punya Tidak pernah Punya Hubungan Antara Siklus Politik Dengan Konten Tapi Konten Selalu Punya Trend Dimana Masyarakat Itu Bergerak Gitu Hari ini Kita tahu Apa namanya Isu perempuan Jadi isu yang Sangat penting Terutama Equality Apa namanya Hak-hak perempuan Maka Maka kemudian Konten Konten Hari ini Ya Buat saya Wajib Penting Untuk Bisa Merepresentasikan Dan Mewakili Suara itu Hari ini Misalnya Di Amerika Punya 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 Isu Tentang Representasi Maka Konten Konten Hari ini Selalu Karya Hari ini Selalu Berusaha Untuk Mewujudkan Representasi Yang lebih adil Untuk Ras Misalnya Kita lihat Sekarang Banyak Karakter-karakter kulit hitam Yang mulai jadi Karakter penting Di sebuah cerita Atau Asian American Punya Voicenya sendiri Dan ini Terjadi Trendnya muncul Bukan karena Iklim politiknya Tapi karena Pergerakan Sosial Budaya Di masyarakat tersebut Dan sebagai seorang Kreator Yang paling penting Adalah Sensitifitas Terhadap Isu-isu Sosial Budaya Ini Mungkin Teman-teman Tidak perlu Punya Sikap Politik Kayak saya Atau Mungkin Tidak perlu Punya Tidak perlu Punya Suara Yang Lantang Terhadap Sikap Politik Tersebut Kayak saya Tapi Yang saya Saranin Sangat Adalah Ketika Kita Sebagai Perancang Pembuat Atau Kreator Kita Punya Kesadaran Terhadap Isu-isu Sosial Budaya Tersebut Baik Soal Gender Soal Ras Soal Inequality Dan bagaimana Kita Mampu Menginvuse Karya kita Dengan Isu-isu Tersebut Bukan Cuma Sekedar Jadi Sesuat Jadi Orang Yang Sok Bukan Bukan Tentang Jadi orang Yang sok Tau Mas Mas Tapi Ketika Kita Bisa Menginvuse Karya-karya Kita Dengan Hal-hal Tersebut Maka Karya Kita Akan Jadi Signifikan Karya Kita Gak Hanya Sedar Bentuk Tapi Kemudian Karya Kita Punya Isi Kadang-kadang Kita Fokus Sama Bentuknya Karena Bentuk Yang Memang Paling Gampang Orang Bisa Engage Oh Bentuknya Indah Oh Bentuknya Unik Oh Bentuknya Experimental Tapi Yang Akan Membuat Karya Itu Signifikan Yang Akan Membuat Karya Timeless Adalah Infuse Story Di Monumen Terhadap Zaman Terhadap Zaman Dan Itu Yang Akan Membuat Kita Bisa Jadi Kreator Yang Signifikan Untuk Generasi Kita Kira-kira Baik Nah Ini Apa Namanya Mungkin yang pertanyaan kedua tadi ya Perihal Kebebasan Kreativitas ini Apakah Kelebihan Kekurangannya Untuk saat ini Terutama di Indonesia Sebenarnya Kalau menurut saya Kadang-kadang Kita selalu Kadang-kadang Kita selalu Berpikir bahwa Kebebasan Itu Adalah Kebebasan Atau terkekang Itu tanggung jawabnya Pemerintah Salah Apakah Kita Bebas Atau enggak Itu tanggung jawabnya Di Diri kita Kalau Misalnya Ada hal-hal Yang sifatnya Tidak Mengekang Kebebasan Yang kita bisa Lakukan sebagai Perancang Pengkarya Atau kreator Lawan Gitu Kita enggak bisa kalah Oleh Power Kita enggak bisa kalah Oleh Politik Sehingga ketika Kita punya kebebasan Itu Hargai Don't take it For granted Dan ketika itu Diambil dari kita Lawan Perjuangkan Itu aja Sebenarnya Yang paling sederhana Oke Baik Terima kasih Mas Angga Ini luar biasa Sekali Untuk Pertanyaan terakhir Mohon maaf Ini teman-teman Saya enggak bisa Baca Ini sesuatu Karena Waktunya Ternyata Harus sudah habis Saya rasa Pertanyaan terakhir Yang luar biasa Bahwa Kita sebagai Perancang Ini kita punya Privilege Untuk Selalu memiliki Medium Untuk menyuarakan Sesuatu Dan medium Ini dekat sekali Dengan publik Dengan masyarakat Dengan manusia Sehingga Penting untuk kita Bukan hanya memiliki Secara lantang Punya posisi politik Atau seperti itu Tapi yang penting Punya sensitivitas Dan kesadaran Terhadap dinamika Sosial Politik Karena Apapun karyanya Mau itu arsitektural Bangunan Mau itu desain produk Furniture Grafis Film Kuliner Dan seterusnya Itu sudah menjadi medium Untuk Membawa nilai Sesuatu yang Pasti Tidak apolitis Tidak netral Dari satu Nilai Kesadaran ini Mungkin Penting sekali Untuk kita miliki Kita semua Perancang Perancang yang ada di sini Mungkin terakhir Mas Angga Sebelum kita tutup Apa nih Pesan-pesan Bukan pesan Tapi tantangan apa nih Untuk generasi berikutnya Yang akan meruskan Industri kreatif ini Dan Apa yang harus dihadapi Begitu tantangan Dan apa yang harus dihadapi Nah silahkan Mas Angga Mungkin banyak dari sini Teman-teman yang lagi dengerin Itu mahasiswa kan ya Mahasiswa tugasnya Katanya belajar Gitu ya Habis itu kerja Habis itu kawin Katanya Habis itu punya anak Jadi orang tua Dan segala macam Segala macam Tapi sebenarnya Tugas belajar itu Tidak pernah berhenti Teman-teman akan pakai toga Dan terima ijasa Tapi bukan berarti Itu titik teman-teman Berhenti belajar Kalau Ada Orang yang bertanggung jawab Sama Apa yang saya Punya hari ini Apa yang saya Rai hari ini Adalah diri saya sendiri Gagalnya saya Suksesnya saya Itu Urusannya sama diri saya sendiri Dan itu pun Saya berharap Semangat itu Ada di teman-teman Suksesnya teman-teman Gagalnya teman-teman Itu tanggung jawab Teman-teman masing-masing Dan ketika teman-teman sukses Yang pertama kali Teman-teman harus Kasih terima kasih Adalah diri sendiri Karena di titik itu Teman-teman Harus sadar Bahwa yang teman-teman Lakukan adalah You'll never Stop learning And Don't stop To learn Kira-kira itu aja sih Mas Nanda Terima kasih Baik Terima kasih Mas Angga Sosongko Dengan Pernyataan yang terakhir Tadi yang luar biasa Saya Izin tutup Untuk dialog design Yang ke-13 hari ini Terima kasih Buat pertanyaannya Dan mohon maaf Kalau misalkan belum Kebaca semuanya Dan juga mohon maaf Apabila ada salah kata-kata Sampai jumpa Di Dialog design Yang ke-14 Saya pernah nanda Dari VCRD ITB Mohon pamit undur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Mas Angga Masa kasih Teman-teman semuanya Sehat selalu